Halo semua, kita bertemu lagi dalam pembahasan bagaimana mengerjakan soal IELTS pada bagian 1, yaitu section 1. Mari menyimak pembahasan berikut ini. Section 1. Bagian 1. Anda akan mendengarkan sebuah percakapan melalui telepon di antara seorang wanita dan seorang petugas polisi. Pertama, lihat pertanyaan 1 hingga 5. Untuk masing-masing dari pertanyaannya, 4 alternatif diberikan. Decide which of the alternatives. Putuskan yang mana dari pilihan atau alternatifnya. A, B, C, or D. A, B, C, atau D. Best fits what you hear on the tape. Adalah yang paling cocok dari apa yang kamu dengarkan di pita kaset. And circle the appropriate letter. You will see that there is an example which has been done for you. Anda akan melihat bahwa ada sebuah contoh yang telah dikerjakan untuk Anda. On this occasion only, Hanya pada kesempatan ini saja. The conversation relating to the example will be played first. Percakapan yang berhubungan dan contoh akan diputar lebih dulu. Good evening, City Police Station. Can I help you? Saat malam, kantor polisi resort kota dapatkah saya membantu kamu? Oh, halo. Aku ingin melaporkan sebuah koper yang telah dicuri. Tolong ya. Sebentar ya, dan saya akan menghubungkanmu. The woman says she wants to report a stolen briefcase. Wanita itu berkata bahwa dia ingin melaporkan sebuah koper yang telah dicuri. So, A has been circled. Jadi, A telah dilingkari. Now we shall begin. Sekarang kita seharusnya mulai. You should answer the questions as you listen. Kamu seharusnya menjawab pertanyaan ketika kamu mendengarkan. Because you will not hear the recording a second time. Karena kamu tidak akan mendengarkan rekamannya kedua kalinya. Now listen carefully to the first part of the conversation. Sekarang dengarkan dengan hati-hati pada bagian pertama dari percakapan tersebut. And answer questions one to five. Menjawablah pertanyaan satu hingga lima. Good evening, City Police Station. Can I help you? Selamat malam. Kantor polisi Resort Kota dapatkah aku membantu kamu? Oh, hello. I'd like to report a stolen briefcase, please. Just a minute and I'll put you through. Oh, hello. Aku ingin melaporkan sebuah koper yang telah dicuri. Tolong ya. Nah, kita dapat melihat bahwa tadi sebelum dikatakan bahwa wanita itu ingin melaporkan sebuah stolen briefcase. Makanya jawabannya A sebagaimana yang telah dijelaskan dalam contoh sebelumnya. Nah, kita akan melihat lagi pada penjelasan berikut ini. Lost property. Can I help you? Bagian benda hilang. Dapatkah aku membantu kamu? Oh, yes. I've had my briefcase stolen. Oh, iya. Aku telah mengalami kecurian koper. Okay. I'll take some details. Baiklah, aku akan mengambil beberapa rincian. Tell me what it looks like, first of all. Beritahu aku seperti apa kelihatannya pertama-tama? Koper itu kelihatannya pertama-tama? Well, it's a soft leather one. Nah, kopernya adalah koper yang terbuat dari kulit. Nah, kalau koper yang terbuat dari kulit, berarti alternatifnya adalah A dan C. Karena ini kulit. Ya. You know, not a heavy box type like a man's. Kamu tahu, bukan koper yang tipe berkotak berat seperti yang punya pria. Berarti alternatifnya yang B sama D sudah tidak masuk karena seperti yang pria. Hmm. And how does it close? Hmm. Dan bagaimana kopernya menyerupai? Seperti apa kopernya? It's got buckles at the front. Dia memiliki cantolan di bagian depannya. Dua dari mereka. They're gold-plated ones. Mereka adalah cantolan-cantolan yang terbuat dari pelat emas. Berarti kalau sudah ada dua cantolan, berarti ini satu, ini dua. Nah, yang ini cantolannya cuma satu. Ini bukan ini. Maka jawabannya adalah A. Ya. Fine. Was it locked? Baiklah. Apakah kopernya terkunci? No, I'm afraid not. Tidak. Aku takutnya tidak terkunci. Never mind. Any distinguishing features? Tidak apa-apa. Apakah ada ciri apapun yang membedakan? Pardon? Maaf? Any marks or badges on it that make it stand out? Apakah ada tanda atau lencana-lencana apapun on it yang di atas koper itu that make it stand out? Yang menjadikan koper itu gampang kelihatan. Uh, only the brand name? Uh, hanya nama mereknya. And where's that? Dan di mana nama mereknya? It's on the back. Nama mereknya ada di belakang. At the bottom, in the left-hand corner. At the bottom, di bagian bawah, in the left-hand corner, pada sudut sebelah kiri, It's sagi. It's sagi. Mereknya adalah sagi. Nah, karena dia ada di sebelah kiri, dan mereknya sagi ada di bagian bawah dari sudut sebelah kiri, maka kita dapat melihat jawabannya sepertinya A. Ya kan? Apakah benar A? Jawabannya, mari kita dengarkan berikutnya lagi. Oh, and there's a scratch. Oh, dan ada sebuah goresan. Nah, kita lihat, goresan pada semua empat gambar, semua berisi goresan. It's quite bad, but small. Goresan itu sungguh buruk, tetapi kecil. Directly above the brand name. Secara persis, ada di atas nama mereknya. Nah, dia ada di atas nama mereknya, dan nama mereknya terletak di sebelah sudut kiri bawah. Berarti, jawabannya adalah C. Itu mereknya ada di sebelah sudut kiri bawah, dan ada scratch, goresan di atas nama mereknya. Berarti, jawabannya adalah C. Bagiannya adalah C. Jelas sekali. Aku menyebabkan goresan itu, belakangan ini, recently, putting it on my bike, dengan menaruh koper itu di atas sepedaku. I had got that. Right, got that. Baiklah, mengerti hal itu. Jadi, apa yang kamu miliki di dalam kopernya? Well, semua naskahku dari korea. Well, semua naskahku dari korea. Nah, semua naskah kuliahku dari tempat perkuliahan. Hal tersebut sungguh membuat frustasi, tapi, terima kasih, ya, bersyukurlah untuk komputernya. Aku telah tidak kehilangan mereka secara menyeluruhnya. Ya, kamu beruntung. Aku menaruh dompetku di dalam sakuku. Jadi, aku tidak kehilangan dompetku. But there were also my pens, which I got for my birthday. Tapi, ada juga pen aku yang aku dapatkan di ulang tahunku. And a novel I was planning to read on the train. Dan novel yang aku sedang rencanakan untuk baca di kereta. Nah, berarti yang pertama, dia menyatakan bahwa dia ada papers-nya lalu, dia juga memiliki pena yang dia dapat dari ulang tahunnya. Lalu, ada juga novel yang dia sedang rencanakan untuk baca di kereta. berarti jawabannya adalah D untuk bagian tiga ini. Baiklah, di mana persisnya kamu kehilangan hopper tersebut? Well, I couldn't believe it. Nah, aku tidak dapat mempercayainya. I was standing on the platform. Aku sedang berdiri di panggung tempat penungguan kereta. It was right next to me. kopernya persis ada di sebelahku. You were holding it. Kau sedang memegangnya. I just put it down on the floor. Aku telah barusan menaruhnya di lantai. But, I could almost feel it beside me. Tapi, aku hampir dapat merasakan kalau koper itu ada di sampingku. I was watching for my train because sometimes it comes early. Kadang-kadang aku sedang memperhatikan keretaku karena kadang-kadang kereta itu datang dengan lebih cepat. And then, next time I looked, my briefcase wasn't there. Tapi, lalu, kali berikutnya ketika aku melihat kopernya tidak ada di sana lagi. Nah, berarti, kita dapat melihat bagian nomor 4 ini, kita dapat melihat secara persis bahwa jawabannya adalah D. Ya. Karena jawaban A, keretanya sudah datang ke sana. Sedangkan di sana dia berkata bahwa I was watching for my train. Berarti, dia lagi memperhatikan keretanya. Berarti, keretanya tidak ada. Belum datang. Yang bagian B, dia membawa kopernya masuk ke dalam kereta. Padahal keretanya belum datang. Yang bagian C, juga tidak mungkin karena keretanya sudah datang, dia masuk ke dalam tapi kopernya ketinggalan di luar. Yang dia berkata adalah bahwa dia hampir merasa bahwa kopernya ada di samping dia. Karena dia sedang memperhatikan kereta, kadang-kadang dia datang lebih awal. Berarti saat itu belum datang keretanya. Nah, berarti satu-satunya yang menampakkan bahwa keretanya belum datang adalah jawaban di bagian D. Oke, mari kita memperhatikan menyimak dari soal nomor 5 berikut. Dan jam berapa saat itu? Eh, it was... Eh, waktunya? It must have been about 5.20. Waktunya kira-kira pasti sekitar jam 5.20. Tidak, sedikit lebih lambat. I'd say 5.30. Kataku jam 5.30 lah. Because it was just getting crowded. karena situasinya barusan sedang mulai menjadi ramai. And the train normally comes at about 25 to 6. Dan keretanya kira-kira datang sekitar jam 25 menit lagi menuju jam 6 atau 6 kurang 25. Nah, berarti jam berapa? Eh, kira-kira ketika dia kehilangan keretanya. Nah, pertama dia ngomong 5.20. yaitu A jawabannya tapi lalu dia menyangka lagi yaitu tidak, dia bilang. No, a bit later. Tidak, sedikit lebih lambat. I'd say 5.30. Kataku sih jam 5.30. Nah, berarti jawabannya adalah C untuk bagian nomor 5. Karena yang 5.20 dia bilang tidak jadi tapi sedikit lebih lambat yaitu dia bilang 5.30 karena keadaan baru sedang menjadi ramai. Ya, demikian adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada pertanyaan 6 sampai 10. sebelum mereka melanjutkan percakapan mereka lihatlah pertanyaan 6 hingga 10. Jadi dalam waktu IELTS biasanya kita diberikan waktu setengah menit atau lebih untuk melihat jenis pertanyaan apa yang akan ditanyakan sebelum pendengarannya dilanjutkan. As you listen to the rest of the conversation ketika kamu mendengarkan sisa dari percakapannya lengkapi formulirnya dengan mengisi formulirnya dari 6 hingga 10. Baiklah, jika saja kamu memberikan aku suatu rincian pribadi Ya, namanya siapa ya? I'm Mary Prescott Saya adalah Mary Prescott Can you spell that? Dapatkah kamu mengajanya? Yes, it's P-R-E Ya, ejaannya adalah P-R-E S-C-O-T-T S-C-O-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Dan alamatmu? Flat 2, 41 Fountain Road, Canterbury. And your address dan alamatmu? Flat 2, apartemen nomor 2, 41, nomor 41, Fountain Road, Jalan Fountain, Canterbury. Wilayah yang bernama Canterbury. Fountain Road. Ya, Jalan Fountain, Jalan Air Mancur. Yes, nomor 41. Ya, nomor 41. Dan apakah kamu memiliki kontak atau nomor teleponnya? Nah, sebelum kita lupa, kita akan mengisi dulu untuk bagian nomor 7, ya, yaitu bagian flat 2, bagian nomor apartemen nomor 2, alamatnya nomor 7, dia bilang tadi flat 2, 41, dia bilang. Berarti nomornya nomor 4 plus 1, karena berurutan dengan apa yang dibicarakan. Lalu, ya, jalannya adalah jalan Fountain, jadi namanya adalah Fountain Road, Canterbury. Jadi, flat 2, 41, Fountain Road, Canterbury. Jadi, sesuai dengan yang dibicarakan. Baru sekarang masuk ke bagian lincian nomor teleponnya. Nah, nomor teleponnya adalah 7522, kita mulai mengisi di sini, itu teleponnya, nomornya 7522, 7522, 39. 3, 9, ya, yaitu 7522, 39, ya, yaitu 7522, 39, ya, kita masukkan, itu nomor teleponnya, 7522, 39. 7522, 39, ya, 3, 9, ya, 7, 5, 2, 2, 2, 3, 9, ya, 7, 5, 2, 2, 2, 3, 9, ya, 7, 5, 2, 2, 2, 2, 3, 9, ya, 7, 5, 2, 2, 2, 3, 9, ya, Baiklah. Uh, one last question. Nah, satu pertanyaan terakhir. What would you say the value of your briefcase is? Berapa kamu katakan nilai dari, ee, opermu? Including the contents. Yes. Termasuk isi-isinya, ya. Hanya perakiran kasar saja, ya, nggak masalah juga. Nah, aku tidak yakin. Nah, hopernya sendiri itu sangatlah baru. Aku membelinya bulan lalu sekitar 40 pond. Aku kira sekitar harganya 65 pond lah. Nah, kontennya, isinya, are worth, bernilai, about 20 or 25 pond at least. Kontennya, harganya, kira-kira 20 atau 25 pond, sedikit-sedikitnya. Dia bilang, jadi kira-kira, total dari estimasi harganya adalah 65 pond. Dengan perakiran, ya, dia punya kopernya 40 pounds, dan isinya 20 atau 25. Jadi dia tafsir sekitar 65 pounds. That's fine. Itu tidak apa? Well, if you could come down to the station tomorrow. Nah, jika saja kamu dapat datang ke stasiun atau kantor polisi besok. You can sign this form. Kamu dapat mendatangani formulir ini. And have a look at what we've got here. Dan melihat-lihat apa yang kami miliki di sini. Okay, thanks. Baiklah, terima kasih. Bye. Goodbye. Bye, sampai jumpa. That is the end of section one. Itu adalah akhir dari bagian satu. You now have half a minute to check your answers. Sekarang kamu memiliki waktu setengah menit untuk memeriksa jawabannya. Ya, sekian pembahasan kita. Untuk IELTS section one untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari channel kami untuk video-video yang kami akan buat berikutnya. Salam sukses. Salam ITC. Bye-bye.